Hai, bertemu lagi bersama aku BlueTender di channel aku BlueTender Di video kali ini aku bakalan bermain Minecraft Survival Thunder of the Journey Dan kalian bisa melihat skinku baru Ya ini skinnya sudah lama sih, misalnya kalau kalian nonton video-videoku Aku sudah mengganti skin ini, jadi ya Nggak terlalu terkenjur juga Jadi ya, di video kali ini aku bakalan meng... Meng... Apain ya? Oh ya, aku bakalan meng-upgrade farm di belakang ini Ya itu masih mungkin Dan aku juga bakalan mining Ya, tapi mining itu agak membosankan Jadi ya, mungkin akan ku skip beberapa gitu ya kan Dan kalian bisa melihat disini, aku menggunakan texture pack Ya kalau kalian yang nonton videoku yang beberapa kali ini Aku sudah menggunakan texture pack, jadi ya, nggak terlalu terkejut Dan itu jangan dihiraukan Kemarin aku ambil thumbnail pakai itu Jadi ya, ya, sudahlah Oke, lanjut Ya, karena hari sudah mau malam Ya, jadi aku bakalan tidur dulu Eh, ada sapi Mungkin di episode selanjutnya aku bakalan bikin farm ya Tapi I don't know Dan ya, kita akan lihat dulu disini Wuh, indah sekali Disana tuh kayak ada kabut-kabutnya gitu Jadi kayak indah banget Dan kita akan tidur 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 Oh my god Oke Mas belum Oke, kita akan lihat sunset Dan Oke, selesai kayaknya Lanjut tidur Oke, tidur Selesai Dan ya, kita akan tidur Sudah pagi Sangat cepat sekali ya Kalau kita di manicraft tidur Andaikan kalau di dunia nyata Kita tidur beneran Sangat cepat gitu Dan ya Aku sudah turun duluan Padahal aku belum ngomong Dan disini aku sudah Menghias Menghias di bagian bawah sini Nah, aku sudah menghias di bagian sini Kayak Lorong Mati ya Ya, karena Disana That's so dark Kita kelempar dulu Sundar Ini item di tangan kiri Kita akan lempar Ya, itu kayak Tanya sebuah 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 Tulis di komen Aku nggak tahu ini sebuah badan Oke Kita akan Lihat dulu tempat mining kemarin Ya, itu cap sangat besar Jadi kemarin di off camera Buang Tai malam sih Aku wano-nya Kita akan lihat dulu Dan disana ada domba Bisa aku bawa Soalnya Width-nya itu besar gitu Panennya Sekali panen langsung dapat Buah stack gitu Dan ini Sangat annoying sekali Dan aku malas menghancurkannya Mungkin itu akan menjadi Sebuah fitur di map ini Kita akan lihat Dan situ Sugar cannya Sudah tumbuh pesat Dia sudah memiliki Kerabat Cucu Dan Cici Apa coba Dan Ya, ini Banyak juga ya Oke Nge-lag Ya, lanjut Ini maaf Kalau nge-lag ya Soalnya Kalau sambil ngerekam Langsung kayak Nge-lag gitu Tapi kalau di off camera Kayak Ya, gak nge-lag gitu Ya, sudah lah Ini farm pohonku Ini tempat miningku Kemarin aku jatuh Ke bawah sini Kalau yang saya lihat di bawah sana Jadi aku bikin Jalan ke bawah sini Ke bawah Dan aku menemukan Tidak tahu Aku berlangsung belum eksplor Jadi kita akan eksplor dulu Oke Oke, kita akan lihat Oh, ada terang-terang Lava apa? Oh, you don't know Tapi disini ada iron Jadi aku mining dulu Soalnya Kita masih belum mendapatkan iron Di suruh level ini Oh, iya By the way Karena skinku juga Nggak nongol-nongol Jadi aku memutuskan Untuk masih menggunakan 16 Ya Masih belum menggunakan Cerit titik 17 Ini kalian bisa lihat Iron ore-nya Kotak Jadi Ya, setelah Kita akan lihat lagi Disini Dan ini Cave-nya berhubungan Ya Yaitu bersebelahan Sama Bolongan yang pertama Kita temukan itu Kita akan lihat nih Oke Ini koal sangat Berguna sekali Untuk Mencahayain Wado Kita akan ambil semua koal Oh Eh, jatuh Oke Aku agak lebih santu sedikit Kalau mining disini Soalnya kayak Ya aku sudah terbiasa gitu Jadi selama di Off camera Oke Hancur pickaxe-ku Dan oke Aku akan naik dulu Masa aja kita bikin Bang Kita akan explore disini Tapi aku mungkin bisa Tersesat Tapi Ya, setelah Karena aku juga kekurangan Torch Oke Mungkin akan aku bikin Semajar Torch Bang Taruh tangan kiri Dan terangi Oke Kita terangi Kita kebawa dulu Dua lah Cuma Koal terang ada Isinya Kita akan kesini Ada air Oke Kita akan Oh my god Oh my god Oh that's so good Ini Oh my god Ini adalah Ravin bawah tanah Yang sangat identik Kalau di desert Ya kalau di desert Itu banyak betul gitu Ravin bawah tanahnya Jadi enak aja gitu Kalau mining disana Oke Tapi aku gak akan dulu kesana Soalnya Ya horror Itu Mob-bob disana itu kayak Kayak ranjau Apalagi Kalau kita bisa lihat Di beberapa orang itu Misalnya Kalau bermain-main craft Jika dia bertemu Ravin Itu akan ada Mob yang jatuh Dari atas Kayak Yang kedua Ya Apalagi kalau bukan creeper gitu Jadi ya Kita akan cari Eh Jatuh lagi Aku bakalan kesana Terangi Oke Ada Iron disini Oke Ini akan Agak sedikit Horror ya Ya Tadinya aku Sebelum mau nge-record ini Mau pake Resource pack Night Vision dulu Tapi Nanti kalian kira Kok nge-cheat gitu Jadi kayak Ya enak aja gitu Ya sudah lah Jadi aku gak pake Wow Ini hanya muter-muter Ini ke bawah sana Sepertinya Cave ini Agak sedikit Horror ya Jadi ya Aku rencananya Mau ambil Iron-ironnya aja sih Dan sisanya Aku main di off camera Gitu Jadi ya Oke Jadi karena Cave-nya Besar banget Jadi ya Sudah lah Aku gak usah Turun Oke Bentar Ya mungkin nanti Aku akan Turun di off camera Sambil ditemani Seseorang Aku Sangat takut Gitu Kayak Hmm Di sana ada hero brand Nggak juga hero brand Tapi Ya sudah lah Oke tapi Ini kenapa Ada turun ya Saplingnya Oh my god Sudahlah Oke kita bisa lihat Oh Ada wandering trader Kita akan lihat ke sana Dia menjual apa gitu Oh jangan megang pedang Kita akan megang Koal Halo pak Halo pak Pak Eh bapak Eh jahatnya Dan kita akan lihat Dia menjual Fire Coral Lily Monstrum Agenta Yellow Die Dan Potso Buat apa pak Bapak kira aku Wait Itu clawlawar Nyasar kayaknya ya Wow Anda nyasar Anda salah server ya Clawlawar Dan kita bisa lihat Eh Eh Pak Saya beli lamanya ya pak Ini pak Pak Nih saya beli lamanya Oke Oke Saya sudah membeli lama ini Dan Bapak 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 marah Bapak marah sama saya Karena Teman bapak saya bunuh Oh tidak Saya tidak marah Makasih sudah membunuh mereka Aku tidak mengunduhkan mereka Oh Bapaknya jahat ya Jadi ya Oke Disini aku sudah membuat Farm kaktus juga Jeff camera Dan mungkin aku akan memanen sugar can Sugar can Oke Kita akan Oke Taruh 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 Dan sudah malam lagi Bayangin Baru sebentar Perasaan aku mulai nge-record ini Dan sudah malam lagi Wow Oke Aku akan lihat ini hari keberapa Soalnya aku juga Kayak Hmm Akhir-akhir ini aku lihat Di beranda youtube ku Isinya main crop hard cross 100 hari gitu Tapi Ya Apa dayaku Aku tidak bisa melakukan hal itu Kerekam ku terbatas gitu Kayak Wow Ya Sudahlah Dan kita akan lihat dulu Hari ini hari ke Bentar Salah pencet Ini hari ke Nge-lag 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 Ini hari ke 24 Wow Nggak nyangka ya Sudah hari ke 24 Kayak Bener-bener Nggak ada progress Yang sama sekali gitu Yang paling Ngelobangin Ini Ini kayaknya bukan progress Bahkan Hulungan itu Nggak termasuk progress Kayaknya Oke lah Oke Kita akan matikan dulu Dan kita akan tidur dulu Dan Sudah pagi Oh Hayo gozaimasu Wibu Kita bisa lihat disini Ada barrel Dan isinya Wuuu Banyak sekali kan Sudarnya enggak Itu sudarnya Dikit Tapi ku bikin banyak Jadi satu kolom stone Atasnya banyak Wibu Wow Ini Kayu-kayu Kita bisa lihat disini Kita Akan ambil ini Ini Dan ini Karena aku bakalan nge-build Dengan ini Kalian tahu apa yang akan aku build Yang nonton Survival seriesku Di kandang alwi Itu Pasti tahu apa yang akan aku buat Yaitu farm bertingkat Jangan taruh sini ya Saya tidak Mau naruh situ Ya Tapi aku masih bingung Mau buatnya itu di atas sini Atau di bawah sana Oh iya Tapi sebelum video ini Dilanjut Aku mau bilang Kalau rekamannya ngolak Jangan salahkan aku Salahkan texture pack ini Tapi ya Teksture pack ini Membantu mataku Agar tidak sakit lagi Wow Sangat menyinggung sekali ya Hmm Mungkin aku akan bikin di bawah sana Soalnya kayak Di sana sudah ada farb Sugar can Kaktus Pohon Ya sekarang Itu sudah kayak hutan Ya mungkin aku akan buatnya disini Tapi ya Oke lah Mungkin aku akan turun dulu ke bawah Untuk bikin kayak petakan Dan Ya oke Oke Sekarang mungkin petakannya Sudah agak kelihatan sedikit Dan ini nanti Oke Itu nanti akan ditaruh Sama yang namanya Water Dan aku masih belum bikin Water bucket Ya Akhirnya masih kubakar di rumah Jadi ya Nanti aja Dan kita akan langsung aja bikin Kayak gini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton kenapa ya gitu ya ya sudah lah mungkin pihak dari Mojang Hira ini terlalu mudah ya padahal memang terlalu mudah jadi kita akan tanami wit-wit ini wow sit ya sit seharusnya kita akan tanam di atas sini ya sudah aku bilang ini adalah pengerjaan yang sangat sulit sangat susah dan tadi tuh sampai huwe malam aku gali-gali ini sampai aku menggunakan yang namanya huwe batu yang namanya huwe kayu itu kayak like wow ternyata huwe kayu itu bukannya enggak berguna tapi memang enggak berguna dia sangat cepat sekali untuk hancur padahal baru dipakai sebentar gitu kayak wow Oke lah bukan farming-farming ini sampai selesai mungkin setnya ini enggak akan cukup jadi ya mungkin nanti yang di atas sana akan kufarming dulu untuk memenuhi semua yang ada di atas sini yes aku akan melakukan hal yang paling berbahaya yang pernah ada di moneycraft yaitu aku akan melakukan yang namanya meliwater bucket dan kita akan melihat dan hup untung saja masih belum jauh ye aku punya lift pribadi ya aku sudah mengambil semuanya yang ada dari sana dan aku mendapatkan wow banyak juga ya empat-empat stek dan dapat satu lagi oke dan aku akan tanam ini karena wow ternyata besar juga ya ini jadi kayak kurang gitu dan kita bisa melihat di sini sekarang bisa di titik 16 itu farm farm flat farm ya pokoknya farm ini tuh cuma bisa dapat air dari 1 2 3 4 ya hanya 4 blok gitu cuma bisa menjangkau 4 blok saja itu sangat sungguh-sungguh membagongkan dimana aku sudah menyiapkan segini banyak tempat gitu mungkin nanti itu akan tuh isi yang di pinggir-pinggirnya ini dengan pumpkin atau melon soalnya kan lumayan gitu dikarenakan kalau pumpkin dan melon pumpkin itu hanya tempat tumbuh di yang namanya grass bukan grass sih tapi dirt pokoknya segala macam dirt lah kayaknya kos dirt nggak bisa deh tapi belum kucoba juga sih jadi ya oke akan tanam-tanam dulu oke sudah ketanam dan mungkin di sini nanti akan kuisi air terus kutanami sugarcane ya itu sangat sungguh-sungguh menghemat ruangan soalnya di pinggir kali itu sangat sangat mengotori lingkungan enggak maksudnya kalau mana nih itu susah gitu jadi ya buat ruangan pribadinya aja ruangan pribadi apa coba ya kita akan tanam ini dulu sampai semuanya sudah dapat kedapatan tuh kita akan tanam-tanami dan aku akan memberikan slab ke si wow habis lagi ke si yang namanya airnya ini aku nggak tahu sih itu pokoknya air ini kan kutambal dengan slab agar enggak mengganggu pada saat menjalan nanti kalian gimana ya terus mentelup eh dah enggak mentelup nah mentelup gini kayak hmm kok enggak ya lah mungkin yang yang di atas ngga usah soalnya akan dia sudah dikasih slab gitu yang dibawahnya sini nah uh aku clutch emm I don't know itu apa namanya aku akan ambil dari atas dan pelan eh oke pelan-pelan oke berhasil dan aku akan eh hmm aku akan ngapain ya oke lah ya 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 mungkin scan aja dulu dan ya mungkin ini aja yang kubuat di episode hari ini emm mungkin mengindahkan ininya di sini nanti di kamera aja soalnya aturasnya sudah kelamaan jadi kita akan baca tukar oke lah teman-teman mungkin scan dulu buat episode kita hari ini jangan lupa untuk beri like subscribe comment and share nama aku blue thunder see you on the next video goodbye ya emm ini bukan blog bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati